Halo teman-teman, cunara bahan, balik lagi nih. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita serial Jurassic World Game Critasius Part 4 atau akhir season 2. Bagi yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Part ini Ben dan teman-temannya kembali berkumpul, lalu mereka semua menyelamatkan dinosaurus dari seorang peburu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di part ini kita diperlihatkan flashback ketiga kejadian saat Ben terjatuh dari kereta yang kemudian diperebutkan oleh dino burung. Namun akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Kemudian Bumpy yang juga terlepas dari pelukan Kenji bertemu dengan Ben. Yang akhirnya mereka menjalani kehidupan berdua saja. Awalnya Ben kebingungan lalu mencari teman-temannya namun ia teringat bahwa mungkin ia sudah ditinggalkan. Lalu banyak kompi kecil yang mendatanginya. Tapi berhasil diserang oleh Bumpy dan kompi itu pun pergi ketakutan. Kemudian ia teringat suar marah bahaya dan ia harus mencari suar tersebut untuk memberitahu bahwa ia masih hidup. Kemudian ia mencari jalan untuk kembali ke taman utama. Lalu ia melihat sebuah jalan dan harus menuruni sebuah bukit. Sayangnya di sana ada Toro yang akhirnya mengejar mereka. Beruntung Ben dan Bumpy berhasil sembunyi di bawah batu besar. Ia kemudian kembali ke tempat awal. Ia membuat sebuah rumah kecil namun tempat tidurnya malah ditempati oleh Bumpy. Esok harinya dia melasak lapar lalu mencari makanan dan menemukan pohon buah yang bisa dimakan. Kemudian Bumpy menuntun dia ke sungai dan minum di sana. Setelah itu mereka tidur kembali. Esok harinya ia bangun dikejutkan dengan suara Bumpy. Lalu mereka berjalan untuk makan lalu minum ke sungai dan kembali ke tempat tidur dengan Bumpy yang masih tidur di tempatnya Ben. Kegiatan itu terus berulang-ulang setiap harinya. Hingga lama-kelamaan Ben kesal karena Bumpy lagi-lagi tidur di tempatnya. Rumah kecil mereka akhirnya malah rusak ke akibat saling berebut tempat tidur. Lalu Ben marah dan mengusir Bumpy. Ben pun hidup sendiri karena Bumpy meninggalkannya. Kini saat dia akan makan datang kompi yang tak lagi takut karena tak ada Bumpy. Begitupun juga saat minum di sungai. Lalu Ben menangis sedih kehilangan Bumpy. Saat malam badai petir datang lalu para kompi mendekati Ben. Awalnya Ben benar-benar takut. Namun akhirnya Ben dengan keberaniannya bisa mengusir kompi dan membuat kompi itu ketakutan. Kini Ben telah berubah menjadi seorang Ben yang pemberani. Bahkan dia merobik bajunya lalu dibuat sebuah tes kecil. Ia juga membuat sebuah senjata untuk melawan Dino termasuk Toro. Bahkan sekarang dia juga berani memanjat pohon. Lalu hari itu ia putuskan untuk meninggalkan tempat itu dan bersiap menghadapi Toro. Ia bertarung sengit dengan Toro. Lalu tiba-tiba Bumpy kembali yang sudah sangat besar lalu membantu Ben melawan Toro. Kini mereka berhasil mengalahkan Toro dengan menjatuhkannya ke jurang. Kemudian mereka berjalan dan menemukan sebuah pisau. Lalu kini terungkap bahwa yang menemukan pisau Kenji itu adalah Ben. Lalu dia mendengar percakapan antara Hub, Mitch, dan Tip yang mempunyai sebuah rencana. Karena aku pikirnya itu sangat mati, Mitch. Hub! Internet One sudah mendengar. Kemudian kita kembali pada saat Ben menyelamatkan Brooklyn dan Kenji dari Hub. Ben memberitahu bahwa pasangan itu dan Hub mempunyai sebuah rencana. Lalu Ben akan menyerang Hub namun dihalangi oleh Brooklyn. Hub berkata bahwa sebenarnya dia akan menyelamankan semua anak-anak. Namun Ben tak mempercayainya. Di sisi lain, Sammy dan Yasmina mulai curiga pada Mitch dan Tip yang mengemas semua barang-barangnya. Lalu Darius punya rencana untuk menyalinap ke Tendayon. Sementara dua gadis mengalihkan perhatian Mitch dan Tip. Di sana Darius melihat berbagai senjata bahkan melihat kepala dinosaurus. Kini Darius tahu bahwa mereka adalah seorang pemburu. Lalu mereka diancam akan ditinggalkan di pulau ini jika tak membantu menangkap dinosaurus keinginan mereka. Kembali ke Hub yang sedang diintrogasi. Namun while sudah berkata jujur mereka belum mempercayainya. Lalu dia mengajak ke sebuah garasi untuk mengambil mobil dan melihat kapal di demaga supaya mereka percaya. Dia tahu kita jelas, Hub? Kita tidak. Dia mengembangkan kita ke perjalanan. Lalu, tolong. Ketika akan masuk ke sebuah garasi, di sana ada predator yang mengawasi. Lalu mereka bersemunyi di samping garasi. Di sisi lain, Sammy memberi kode pada Yasmina untuk berpura-pura sakit kaki supaya dapat beristirahat dan berdiskusi. Namun Darius berkata bahwa mereka hanya punya dua pilihan. Yaitu membantu mereka dan bisa pulang atau terjebak di hutan ini. Kembali ke Brooklyn. Kini, Kenji menemukan sebuah pintu yang berhasil dibuka oleh kartu kunci milik Brooklyn. Kartu kunci itu ia dapatkan dalam sebuah amplop dari lab Dr. Wu. Dalam amplop itu juga ada sebuah kertas yang bertuliskan E750. Di dalam garasi, Brooklyn tak sengaja membuka pintu gerbang garasinya yang membuat predator akan masuk ke garasi. Dan dia tak tahu bagaimana menutupnya kembali. Lalu mereka melihat ada sepeda motor dan keluar mengendarai itu. Mereka meledakan garasi sebagai pengalihan. Namun ketiga predator itu tetap mengejar dan Ben memisahkan diri untuk memancing predator mengikutinya. Namun sialnya predator itu malah mengejar Brooklyn, Kenji, dan Hub. Lalu Hub meminta tali yang mengikatnya untuk dilepaskan supaya dia dapat membantu menyerang para predator. Namun mereka tetap dikejar. Di sini Hub memutuskan untuk menyelamatkan Brooklyn dan Kenji. Dia mengorbankan dirinya supaya para predator tak lagi mengejar mereka. Dan kini Brooklyn juga Kenji pun selamat walau hal buruk pasti terjadi pada Hub. Di sisi lain, Darius terus berpikir untuk menghentikan Mids dan Tiff. Lalu muncul Dino Hebepori yang akan menjadi korban mereka. Namun pada saat akan ditembak, Darius bersiul hingga Dino itu pun berbalik menyerang dan mengejar mereka. Walaupun bisa lolos dari Dino itu, mereka kembali tertangkap oleh Mids dan Tiff. Di sana Darius memberi sebuah peta pada Yasmina, lalu menyuruhnya untuk pergi. Kini Darius dan Sammy diancam untuk segera menunjukkan tempat lubang air. Sementara Yasmina yang berlari bertemu dengan Kenji dan Brooklyn. Dia segera memberitahu Kenji dan Brooklyn bahwa Mids dan Tiff membawa Darius dan Sammy menuju lubang air untuk membunuh Dinosaurus. Namun saat melihat peta yang diberi Darius, ternyata Darius membawa mereka ke Main Street. Di sisi lain, Darius yang baru saja sampai di Main Street berencana merebut senjata mereka lalu kabur. Menyerahkan si pemburu itu pada T-Rex. Sementara Brooklyn dan yang lain kini ditemui oleh Ben dan Bumpy. Yasmina yang baru saja bertemu lagi sangat terkejut, namun kemudian dia pun memeluk Ben. Kini mereka akan menyusul Darius ke Main Street melalui jalur bawah tanah supaya lebih cepat. Sialnya di ujung lorong terdapat gerbang. Lalu Ben menyuruh Bumpy untuk merobohkan gerbang itu namun tak berhasil. Beralih ke Darius dan Sammy yang kena marah karena telah membohongi mereka. Lalu mereka menggulingkan sebuah lemari dan berhasil merebut senjata lalu kabur dari sana. Tapi mereka belum sepenuhnya lolos dan kini malah main peta kumpet. Kembali lagi ke Brooklyn dan yang lain. Kini Brooklyn mendengar lagi suara dengungan itu lalu mereka menelusuri asal suaranya. Dia membuka pintu dengan kartu kunci yang ia miliki. Lalu berakhir di sebuah ruang pusat cadangan energi rahasia. Tapi herannya Kenji berkata bahwa ayahnya pasti tak mengetahui ruangan itu. Lantas siapa ya ayah Kenji? Sampai-sampai Kenji berkata seperti itu. Patut dipertanyakan nih teman. Kemudian mereka mencari tombol untuk membuka gerbang supaya bisa menolong Darius dan Sammy. Di sini Kenji berhasil menyalakan listriknya. Dan kini pergerakan Darius juga Sammy terpantau di CCTV. Namun sayang Kenji juga penasaran dengan tombol hijau lalu menekannya. Karena tak terjadi apapun dia terus menekannya hingga tombol itu tak menyala lagi. Padahal tombol itu terhubung ke sebuah tabung penemuan ilmuwan. Yaitu predator yang sedang dibekukan. Namun kini sistem pembukuannya tidak berfungsi. Kemudian semua anak-anak memantau Darius yang kini ketahuan Mitch dan Tiff. Berkat listrik menyala kini Tiff mendapatkan sinyal di tabletnya dan menunjukkan keberadaan dinosaurus yang kebanyakan berada di lubang air. Lalu mereka kini tak membutuhkan Darius lagi. Tapi membutuhkan senjata yang ada pada Darius. Belum sempat merebut senjata itu, kini T-Rex muncul menyerang mereka. Darius dan Sammy mencoba kabur. Tapi Sammy malah terjatuh dan Mitch mencoba merebut senjata. Kini mereka saling merebut senjata. Lalu Mitch berhasil merebutnya. Namun kini dia dikejar T-Rex. Tapi karena punya tongkat setrum, T-Rex pun disetrum olehnya. Lalu mereka kabur menuju lubang air. Sementara T-Rex yang akan kembali ke sarang malah kembali lagi karena mungkin ia masih mencium bau manusia. Sialnya lagi Darius dan Sammy malah ketahuan. Lalu mereka berlari menyelamatkan diri. Namun Darius dan Sammy malah masuk ke salah-salah sempit hingga mereka hampir saja dimakan T-Rex. Dari ruang pengawasan, teman-teman mencoba untuk mengalihkan perhatian T-Rex dengan pertunjukan hologram T-Rex. Lalu Darius dan Sammy berhasil kabur dari sana. Tak berselang lama ketika berlari, mereka mendengar suara teman-temannya. Lalu mereka memberitahu bahwa Mitch dan Tip menuju lubang air untuk membunuh dinosaurus. Di sisi lain, T-Rex yang berada di depan hologram merasa aneh karena tak ada penyerangan pada dirinya. Kemudian dia pun meninggalkan tempat itu. Kembali ke Brooklyn yang terus menekan semua tombol untuk mengaktifkan mikrofon. Sementara Darius merasa bersalah karena Mitch dan Tip tahu tempat lubang air karena dirinya. Bahkan dia sangat sedih karena telah kehilangan Ben. Dia akan pergi ke lubang air sendiri untuk memperbaiki keadaan. Lalu dia memberitahu Sammy bahwa kapal berada di dermaga barat laut dan menyuruhnya membawa teman-temannya untuk pergi selagi Mitch dan Tip sibuk. Tak disangka ternyata perkataan Darius didengar oleh teman-teman karena sistem mikrofonnya telah kembali berfungsi. Lalu Ben berbicara dan mengejutkan Darius juga Sammy. Brooklyn juga berkata bahwa dia tak boleh pergi ke lubang air tanpa teman-temannya. Lalu Darius menyusun rencana bahwa satu-satunya cara agar Dino selamat adalah tak ada Dino di lubang air. Darius menyuruh Brooklyn untuk memandu mereka. Kenji disuruh menjemput dirinya dan Sammy. Sementara Yasmina dan Ben akan membuat kehebohan. Brooklyn kini memberi tanda di peta sesuai nama mereka. Mereka semua bergerak sesuai tugasnya masing-masing. Lalu kini diperlihatkan Mitch dan Tip yang terhalang pagar dan berbicara terlalu keras hingga membangunkan predator yang sedang tidur. Predator itu kemudian menghampiri mereka dan langsung ditembak mati oleh Tip. Tapi saudara predator tadi mencium jejak mereka dan akan membalaskan dendamnya. Kemudian Tip malah merusak CCTV hingga tak bisa terpantau oleh Brooklyn. Lalu dia memberitahu Darius bahwa Mitch dan Tip sudah hampir sampai di lubang air. Sementara Yasmina dan Ben belum sampai. Lalu Darius memutuskan untuk masuk ke bawah tanah supaya lebih cepat sampai ke lubang air. Sayangnya Darius punya rencana sendiri tanpa memberitahu Brooklyn. Saat melihat-lihat CCTV, Brooklyn melihat pintu bertuliskan E750. Lalu dia juga melihat Gyrosper dan akan menyusul Darius menggunakan itu. Kini Mitch dan Tip sudah tiba di lubang air dan akan menembak Dino yang mereka inginkan. Tapi tiba-tiba Darius muncul mengejutkan mereka. Brooklyn juga datang menabrak mereka lalu tak berselang lama teman-teman yang lain datang menyelamatkan Dino di lubang air supaya tadi bunuh. Oh yeah! Lalu Brooklyn dan Darius menyusul mereka. Kini Mitch dan Tip merasa kesal karena mereka hampir berhasil namun dihancurkan oleh anak-anak. Semua anak-anak kini merasa lega. Tapi para dinosaurus malah berlari ke arah mereka karena di depannya ada T-Rex. Dan mereka pun segera menghindar. Sialnya mobil Yasmina kini tak kunjung menyala. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh Ben lalu naik ke punggung Bampi. Sementara kendaraan Darius tak sengaja menabrak batu hingga tak berfungsi. Lalu Mitch dan Tip juga menghampirinya lagi. Tapi bukan hanya mereka, kini para dinosaurus juga datang menabrak mereka. Akibat benturan sana-sini akhirnya Girospernya kembali berfungsi. Lalu si pemburu terjebak di pohon dan senjata milik Tip hancur akibat keinjak-injak Dino. Nasib kurang baik terjadi pada Mitch. Dia terjebak di jebakan buatannya sendiri. Bahkan istrinya meninggalkan dia bersama T-Rex yang berujung memakannya. Kemudian terlihat Tip sampai lebih duluan di dermaga. Hingga dia bisa meninggalkan pulau dengan kapalnya. Namun walau begitu dia tak bisa selamat karena dua predator membalaskan dendam saudaranya. Kini Darius dan teman-teman terjebak kedua kalinya di pulau ini. Dan mereka akan memikirkan bagaimana cara keluar dari pulau tanpa meminta bantuan melalui suar. Akibat kekacauan tadi, kini para dinosaurus berpencar di mana-mana. Bahkan kini listriknya mati kembali. Dan terakhir terlihat di CCTV bahwa pintu bernomor E750 mengeluarkan asap lalu terdengar suara dino predator dari CCTV tersebut. Nah, itulah akhir cerita jurasi world game Kretasius Season 2. Masih banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap dan perjuangan mereka untuk keluar dari pulau itu. Nantikan Season 3-nya hanya di jenara bahan ya. Sampai jumpa!